Al-Fatihah 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 Mereka dinamakan sebagai ahlu sunnah Lintisabihim li sunnatihi Sallallahu alaihi wasallam Karena mereka itu menisbatkan diri Kepada sunnah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Dunal makalati kulliha wal mazahib Bukan menisbatkan diri Kepada pendapat ini pendapat itu Beda dengan apa Jahmiyah Menisbatkan diri kepada makalah Siapa Jahm bin Sofwan Demikian pula Zaidiyah menisbatkan diri kepada siapa Makalah Zaid bin Ali Ini semua orang yang tidak maksum Bahkan kalau Jahmiyah dia kafir Demikian pula yang menamakan diri sebagai Babakiyah Yaitu pengikutnya Babak al-Khurami Dia adalah orang Orang syiah yang gulu Dan dia telah dihukum mati Di zamannya Ma'al Mu'tasim Jadi ahlu sunnah adalah menisbatkan diri Pada sunnah Rasul Kepada sesuatu yang maksum Bukan kepada pendapat-pendapat Orang-orang yang tidak maksum Demikian pula masalah Madhab-madhab Itu bukan sesuatu yang maksum Dan tidak ada satupun dari Empat imam itu yang menyuruh Untuk taklit kepada dirinya Baik Dan pembahasan ini Dan pembahasan ini Sebagaimana disebutkan oleh Imam Abu'l Qasim al-Asbahani Yang dijuluki sebagai Qawwamu sunnah Di dalam kitab beliau Al-Hujjah Fibayanil Mahajjah Yang kedua Muka surat 412 Ini kitab yang sangat agung Punya Abu'l Qasim al-Asbahani Sebagian dari ulama ditanya Sunnah itu siapa Atau apa sih sunnah itu Fakal Mala ismalahu illa siwas sunnah Yaitu Kelompok yang tidak memiliki nama Kecuali sunnah Yakni Anna ahla sunnah Yaitu Bahwasanya ahlu sunnah Laisalahum ismun Yantasibuna ilahi Siwaha Yaitu Mereka adalah orang-orang Yang tidak memiliki Nama Yang dinisbatkan Kepada nama tersebut Selain sunnah Khilafan li ahlil bidak Beda dengan ahlil bidak Fa'innahum caratan Yantasibuna ilal makolah Terkadang mereka Menisbatkan diri Kepada suatu pendapat Kalqadariyah Karena apa Mengingkari takdir Atau Berlebihan di dalam Menetapkan takdir Walmurjiah Yaitu Makolatul irja Yaitu Mengakhirkan Amalan dari Iman Wata rotan ilal ko'il Terkadang kepada Orang yang mengucapkannya Kaljahmiyah Wana jariyah Demikian pula Setelah kita lewati Apa karamiyah itu Muhammad bin karom Wata rotan ilal fi'il Terkadang dinisbatkan Pada perbuatan Karawafid Kenapa Ini dari Rafid Artinya Kelompok yang Menolak Karena mereka suka Kuruj Suka apa Suka memberuntak Wa ahlu sunnah Bari'una Min hadihin Nasab Kulliha Min hadihin An nisab Bukan nasab Kalau nasab Ini dia Mufrat Tapi nisab Nisab Kulliha Dari nasab Nasab ini Semuanya Hanyalah penisbatan Hanyalah penisbatan Mereka itu Kepada hadis Dan sunnah Kauluhu Al-Jamaah Ada pun Al-Jamaah Lugotan Al-Firkotu Minannas Yaitu Sekelompok orang Wal-Muradubihim Yang dimasukkan Dengan mereka Huna Ashabun Nabiye Sallallahu Alayhi wasallam Yaitu Kumpulan Sahabat Nabi Sallallahu Alayhi wasallam Waman Tabi'ahum Bi'ihsanin Ila Yaumil Qiyamah Dan yang Mengikuti Mereka Dengan baik Sampai Hari Kiyamat Ini Sebagaimana Diucapkan oleh Imam Abdi Rahimahullah Bermukallah Beliau mengatakan Anda bacakan Al-Muradubil Jamaah As-Sohabah Laman Ba'adahum Yang dimasukkan Dengan Jamaah Adalah Para sahabat Dan yang Setelah Mereka Dari kalangan Tabi'in Dan Adba'ud Tabi'in Dari Para Salafus Ini Sebagaimana Di dalam Kitab Tufatul Ahwadi Yang Keenam Muka Surat 281 Alhamdulillah Amin Dari Dan Dan Telah Banyak Dalil-dalil Yang Mendorong Untuk Kita Itu Setia Kepada Al-Jamaah sesungguhnya tangan Allah itu ada di atas al-jamaah yaitu Allah yang akan melindungi mereka membimbing mereka dan seterusnya ini direkan oleh Imam Tirmidhi dan disohikan oleh Imam Al-Wadhi di Sohil Musnad nomor yang ke-603 kemudian karena sesungguhnya Allah itu tidak akan mengumpulkan umatku kecuali di atas petunjuk jadi kalau terjadi kesepakatan umat ini semuanya terhadap suatu perkara maka itu ada petunjuk Allah disitu tidak mungkin semuanya sepakat di atas kebatilan itu tidak mungkin apakah kita memberikan caratan iya ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad nomor 21.331 tetapi di dalam salatnya ada Al-Bakhtari bin Ubaid bin Sulaiman dia matruh tetapi cukup hadis Ibni Abbas yang sebelumnya itu juga Abu Dhar lagi barang siapa menyelisih Al-Jamaah satu jengkal maka dia telah melepaskan ikatan Islam dari lehernya rawahu Ahmad wa Abu Dawud oke Abu Dawud nomornya adalah 4758 4758 kemudian Imam Tirmidhi Imam Tirmidhi anak tidak menyebutkan nomornya kecuali muka suratnya disini muka surat tidak tahu kenapa dulu tidak nomornya saja ya yaitu yang keempat muka surat 225 tapi di dalam salatnya ada Khalid Ibn Wahban dia majuhul tetapi telah datang dengan salat yang soeh dari hadis Al-Harith Al-Ash'ari diriwayatkan oleh Imam Ahmad nomor 17.170 nah ini salatnya soeh dan ini yang terkenal dengan kisah apa itu yaitu 5 perintah Allah kepada Bani Israel itu nah kemudian terakhir Rasulullah menyebutkan dan aku merintahkan kalian dengan 5 perkara juga diantaranya adalah Al-Jamaah setia kepada Jamaah kaum muslimin bukan Jamaah buatan para pemberontak bukan tapi Jamaah kaum muslimin kaum muslimin telah sepakat untuk mengangkat seseorang sebagai kepala negara maka kita setia pada itu tidak melakukan pemberontakan baik ya ini yang pertama halaman 22 dia mengatakan dia mengatakan dia mengatakan dimanapun ada perintah untuk setia kepada al-Jamaah maka sesungguhnya yang dimaksudkan disitu adalah setia kepada kebenaran walaupun yang berpegang dengannya itu adalah sedikit dan yang menyelisihinya itu banyak dan termasuk ini adalah apa yang kita sebutkan tadi dengan dalil-dalil yang banyak yaitu apa setia kepada pemerintahan kaum muslimin karena kebenaran itu adalah apa yang dulu Jamaah yang pertama itu ada di atasnya sejak zaman Nabi dan kita telah tahu manhaj dari para sahabat akidah para sahabat bagaimana telah kita sebutkan di dalam apa di dalam kitab akidah imam muzzani itu tidak perlu kita memandang kepada banyaknya ahlul batil sepeninggal mereka sepeninggal para sahabat muslimin makin banyak tapi pelaku kebatilan juga makin banyak bukan berarti mereka itu al-Jamaah al-Jamaah adalah yang setia dengan jamaah sahabat dan akidah para sahabat al-Jamaah itu adalah yang sesuai dengan kebenaran sekalipun engkau sendirian hadis asar ini asar ibn Mas'ud ini diriwayatkan oleh al-Lalikai dalam syarah usul itikot ahli sunnah wa jamaah pada nomor ke 139 tetapi di dalam sanatnya ada nu'aim bin Hamad dari Ibrahim bin Muhammad al-Fazari dari Awzai dari Hasan bin Atiyah dan seterusnya dan di dalam sanatnya itu tadi nu'aim bin Hamad beliau imamun fis sunnah waifun firriwayah tetapi jangan khawatir kita punya pendukung yang lain yang lebih kuat bahwasannya asar ini juga diriwayatkan oleh al-Khotib al-Baghdadi di dalam al-Faqih wal-Mutafaqih number yang ke 1161 1161 dari Abi Isaac al-Fazari dan walid ibn Muslim dari Awzai sampai akhir sanat dan sanatnya adalah sahih sahih kepada ibn Mas'ud kalau jamaah itu rusak yaitu jamaah kaum muslimin telah rusak maka engkau harus berpegang teguh dengan agama yang dipegang oleh jamaah yang dulu sebelum jamaah itu rusak walaupun engkau sendirian jangan ambil pendapat-pendapat yang baru tapi ambil dulu ajaran yang dibawa oleh Rasulullah dan para sahabat yang pertama dulu sebelum terjadinya perpecahan ini dan itu karena sesungguhnya engkau adalah jamaah ketika itu disebutkan oleh al-bayhaki dan lain-lain apa kita sebutkan dalam ceratan kaki ya Allah alam apa yang nyebutkan dalam ceratan kaki disitu kalam bayhaki tidak ditemukan tertulis alam tetapi memang terjadi perselisian tapi yang benar adalah alam kata kelompok terbesar itu siapa yaitu seorang alim yang memegang kebenaran walaupun dia sendirian kenapa karena sebenarnya dia telah ikut ajaran Rasulullah dan seluruh sahabat sebelum terjadinya perpecahan ini dan itu maka dia dikatakan kelompok terbesar walaupun dia sendirian walaupun dia diselisih oleh penduduk bumi semuanya selain satu orang ini manusia itu telah telah syadda yaitu telah menyeleweng dari kebenaran semuanya zaman alimami Ahmad pada zaman imam kecuali sekelompok yang sedikit maka jadilah mereka itu jamaah walaupun sedikit selama mereka itu di atas kebenaran dan jadilah para fukoha kemudian ahli fatwanya dan khalifah dan pengikutnya mereka itulah yang menyeleweng dari kebenaran dan imam Ahmad sendirian itulah jamaah manakala akal manusia itu tidak mampu menanggung yang seperti ini memikul pemahaman semacam ini bagaimana mungkin orang sedikit yang benar orang banyak yang salah mungkin karena ini bukan ajaran demokrasi mereka berkata kepada khalifah ya amiral mu'minin apakah anda dan para kaudi anda dan para wali juga para fukoha wal muftun ahli fatwa mereka semua di atas kebatilan sementara Ahmad sendirian yang di atas kebenaran maka ilmunya panjang lebar panjang lebar oleh siapa oleh al-imam ibn al-sakir dalam tarikh damas bahwasannya apa para pada waktu itu beliau dikasih kabar gembira dikasih hiburan oleh para oleh para apa istilahnya apa ya para banduan yang di dalam penjara itu mereka mengatakan jangan jangan khawatir ya abad Allah bersamamu kemudian yang yang lain mengirimkan utusan mengatakan apa wahai abad abdillah saya pernah dicambut seribu kali di jalan setan yaitu saya pencuri dan sementara anda di jalan Allah jangan anda takut maka beliau pun tenang dan betul ternyata apa sebagaimana disebutkan oleh al-imam al-imam al-zahabi rahimahullah di dalam siar alamin nubala sebagian dari para pencambuknya itu mengatakan kami di mata Ahmad itu bagikan bagikan lalat saja walaupun badannya kecil dia dicambuk dia tetap tetap tegar seakan-akan kami tidak ada harganya kata si pencambuknya itu dan juga disebutkan walau kuduribah Ahmad ibn luhambal salasina dorobat Ahmad bin luhambal itu telah dipukul sebanyak 30 kali dengan apa dengan cambuk itu walau duribah bihi al-fillah hadjat seandainya itu dihantamkan kepada kepada gajah nisai gajah itu sudah roboh karena apa disebutkan memang imam badannya berdarah-darah robek-robek kulitnya tapi beliau tegar beliau pingsan juga tapi hari-hari berikutnya tegar lagi itu kasihan imam Ahmad ketika sudah selesai ujian itu semua sang cucu cerita aku lihat sering kakekku itu imam Ahmad ketika pagi-pagi beliau berjemur di matahari buka bajunya aku lihat di belakang beliau itu ada bekas goresan-goresan itu masih ada beliau berjemur kasihan sudah tua masih tampak bekas-bekas dari cambukan itu tayyib alangkah miripnya malam ini dengan malam sebelumnya ya di zaman imam syekhul islam ibnu taimiyah dan ibnu lqayim mereka merasakan betapa beratnya ujian-ujian tersebut merasakan juga mereka dan itu adalah jalan yang lebar untuk ahlu sunnah siapapun mengaku ahlu sunnah dia harus siap diuji kalau dia diuji ternyata dia tidak mau dan dia mundur maka ketahuan dia bukan ahlu sunnah sampai mereka berjumpa dengan rob mereka rob mereka akan memuliakan mereka jangan khawatir generasi yang terdahulu telah berlalu di atas jalan tersebut generasi yang belakangan masih menanti waktu untuk melalui jalan itu juga di antara kaum mu'minin ada orang-orang yang mereka itu jujur kepada Allah terhadap apa yang mereka janjikan kepadanya di antara mereka ada yang telah menunaikan tugasnya yaitu sudah meninggal di antara mereka ada yang masih menanti dan mereka itu tidak mengganti sama sekali kapan jalan ini dilalui sesuai dengan waktu waktu kehidupan kita yang dulu mereka sudah lewat selesai masuk surga insyaallah nah sekarang giliran kita kemudian nanti akan giliran anak-anak kita akan terus ada ahlu sunnah yang memegang sunnah sampai hari kiamat memegang risalah dari Allah dan rosonya itu dan tidak akan menyerah terhadap kebatilan ahlul batil tidak ada upaya dan tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah selesai dengan perubahan sedikit tapi kita telah nukilkan secara lengkapnya insyaallah di dalam kitab yang lain alhamdulillah tayyib ilahuna wallahu a'lam bismillahirrahmanirrahim masih pembahasan masalah khusus untuk fi'il dan kita sudah mendapatkan sulasi mujarat masalah apa itu fa'ala yaf'ulu ataukah fa'ala yaf'ilu dan sebagainya itu semuanya berapa jadinya ya ada 6 tayyib qal wa'ammas sulasi al-mazid ada pun sulasi yang ada tambahannya tambahan huruf-huruf tambahan itu kamataqot dhamma fiba biaksamil fi'il sebagaimana yang telah lewat di dalam jenis-jenis fi'il itu imma an yuzada ala usulhi harfun boleh jadi dia itu ditambahi dari asalnya satu huruf jadi rubai atau sulasi mazid atau istilahnya rubai aw harfan atau dua jadi khumasi aw salah sahjati sudasi tayyib walahu abniyatun kathirah yaknya jangan ditasdid abniyat dia memiliki bangunan yang banyak wazennya banyak bangunan maksudnya adalah wazen pola minha diantaranya af'ala wazen af'ala akroma atau apa atau selain itu apa selain akroma misalkan apa selain akroma yukrimu ikraman demikian pula apa a'zoma mengakungkan a'zoma yu'zimu ikraman iya tayyib mudari'uhu yuf'ilu af'ala yuf'ilu nah kita sudah lewat pada pembahasan yang lalu masalah apa itu masalah hadf harusnya kan apa af'ala yu'af'ilu tapi apa hamzahnya ini susah membuat susah di lidah sehingga dia dihapus jadi yuf'ilu bukan yuf'ilu tapi yuf ini sudah lewat dalam pembahasan hadf jadi af'ala yuf'ilu masdaruhu if'alun nah ini yang sering kita dapatkan di dalam kitab-kitab syaraf yang lama itu tasrif apa itu af'ala yuf'ilu if'alan wahuwa mu'ilun dan sebagainya itu af'ala taf'il contohnya akrama yukrimu ikraman akrama yuklimu ikraman dan yang lain-lain akrama yuklimu ikraman memberitahu akbaro yukbiru ikhbaran memberikan kabar nah ini banyak bagus juga kita tulis sekedar apa untuk mengingat contohnya ini contoh yang lain ini kemudian yang kedua itu tadi tambahan dengan satu huruf sekarang tambahan dua huruf infa'ala ta'il hamzah wasol kita sebutkan dalam catatan di atas itu hamzah wasol yukta biha litawasol ilaan nutoki bisakin hamzah wasolnya itu didatangkan untuk sebagai sarana kita berbicara kita menyebutkan yang disukun mana sukunnya itu pada nunnya itu soalnya kalau tidak ditambah dengan hamzah tak mampu kita memulai pembicaraan dengan sukun itu tidak mampu maka harus kita kasih apa hamzah jadi ingfa'ala kalau tidak ada hamzah bagaimana kita baca tak mampu walaupun nanti kalau dia itu di tengah di tengah pembicaraan dia hilang hamzahnya itu alifnya hilang bukan fa'angfa'ala tapi fangfa'ala jadi hamzahnya itu didatangkan untuk apa awal pembicaraan di dalam pengucapan walaupun di tengah nanti tetap tertulis tetapi apa dia tidak dibaca fangfa'ala aku pukul dia kemudian dia pun bereaksi infa'ala artinya bereaksi mudari'uhu yang fa'ilu ingfa'ala yang fa'ilu walmasdar ingfi'alun contohnya ingkasaro terpecahkan yang kasiru ingkisaron contohnya lain apa ingbomma yang dommu ingdimaman itu contohnya ihronjama yahronjimu inrinjaman atau cari yang agak mudah yang sering didengar apa ya yang wasan infa'ala inhatoma yaitu apa terpecah-pecah sama ingkasaro tapi inhatoma itu lebih lebih dasyat inhatoma yanhatimu inhitoman siapa yang menemukan lain lagi contoh yang lain agar semakin akrab dengan pola ini infa'ala apa lagi ya intasoro bukan enggak enggak boleh itu intasoro wajar apa ifta'ala nanti intasoro indoroba indoroba jarang kita dengar ya walaupun mungkin kalau secara akal mungkin indoroba yaitu terpukul cuma wawak alam apakah apakah ini makruf baik coba kita lihat perbedaan antara fiil maudi dengan fiil mudari nya itu untuk fiil maudi alifnya harus didatangkan agar kita mampu mengucapkan tapi ketika dia dimasuki oleh ya mudara alifnya hilang ini yang dikatakan dalam catatan kaki yang kedua itu fiilun mudari ya betadiu biharfin mutaharik fiil mudari itu dimulai dengan huruf mutaharik seperti apa seperti ya atau alif atau apa huruf-huruf mudara itu nun dan yang terakhir apa tak nah kalau dia sudah memiliki huruf yang berharokat maka dia tidak perlu hamzah maka hamzahnya pun dihapus gak ada alif disitu pada yang fa'ilu